Beralih ke informasi lain pemirsa, siapa yang bisa melupakan peristiwa dasyat di penghujung tahun 2004 lalu saat tsunami dan gempa 9,6 skala Richter mengguncang Aceh dan sekitarnya dan melenyapkan ratusan ribu jiwa. 11 tahun berlalu, kini Aceh telah bangkit. Namun duka kehilangan anggota keluarga dan trauma bencana masih terasa. Dan pemirsa, berikut liputannya untuk Anda. Minggu pagi, 26 Desember 2004, menjadi hari yang takkan pernah dilupakan warga Aceh. Gempa dasyat 9,3 skala Richter mengguncang tanah Serambi Mekah. Gempa terdasyat di muka bumi dalam 40 tahun terakhir. Tak hanya Aceh, gempa juga melanda pantai barat semenanjung Malaysia, Thailand, pantai timur India, Sri Lanka, bahkan sampai pantai timur Afrika. Belum lepas dari kepanikan akibat gempa, hanya dalam hitungan detik, air laut setinggi 7 meter datang, menyapu apapun yang ada di dekatnya. Ribuan rumah hancur diterjang derasnya air, harta benda pun ikut tersapu. Seketika, 500 ribu nyawa melayang. Kini, 11 tahun sudah, warga Aceh telah kembali bangkit. Namun duka kehilangan anggota keluarga dan trauma bencana masih terasa. Dasyatnya tsunami di tempat ini masih dapat dilihat dari bekas perahu nelayan yang tersangkut di rumah warga. Perahu ini mengelamatkan puluhan warga desa. Begitu banyak kisah yang terjadi. Senyum bahagia bertemu kembali dengan keluarga yang bertahun-tahun terpisah. Namun yang pasti, mereka tak pernah berhenti berharap, berdoa dan terus berkarya. Karena percaya di tengah bencana selalu ada keajaiban. Tim Liputan MNC Media melaporkan. Tim Liputan MNC Media, 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 MNC